Salam Parijoto Pagi kerabat alamu Pagi ini kita Menggait atau Memandu teman-teman mahasiswa Dan Komunitas Kooperasi Mahasiswa yang tamunya Dari Tuban Ini sekalian Tracking sama melihat kanan-kiri Kebun kopi, masa panen kopi Sama Nanti ke kebun Parijoto Dan masuk di hutan murianya Kalau rezeki nanti Mungkin dapat jamur merah Ini kita nungguin teman-teman yang lain Yang masih di belakang Ini kita ambil gambarnya Ikuti kita, oke? Ya, ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini teman-teman dari kota ada yang dari Cepara dari Kutu sendiri sama dari Tuban ini yang tamu istimewa dari Tuban jadi kalau tidak ada yang dari Tuban malas untuk nganter oke ini kita sudah memasuki lahan hutan hutan lindung ini pohon beranak yang sering saya luk-lukkan endemik muria oke kita lanjutkan perjalanan tukang bawa bekal ini ada mas Ami sama siapa? mas Arif nah itu bawa meniran menu wajib kita kalau mendaki ya nanti makannya dilahap-lahap nanti tolong di edukasi teman-teman yang lain yang belum makan meniran yang belum pernah cara makan yang benar selamat menikmati ini dekat perkebunan ini paling ketigian 1100 perkebunan Pak Rijoto jadi harusnya pakai motor bisa cuma demi keamanan teman-teman sekalian untuk mengedukasi di perjalanan juta jalan kaki lebih aman dan bisa menikmati alam muria gitu oke sudah sampai cuma tidak di saat panen raya jadi tidak begitu banyak tubuh buahnya gimana rasanya? gimana rasanya? kayak terong kayak terong kayak terong gimana? rasanya? rasanya asem asem jambu 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 yang jambu yang belum matang jambu yang belum matang jambu yang seger jadi ini kayak vitamin safe adusnya kayak gitu kalau jadi rasanya anti oksiden tinggi jadi rasanya manis kayak apa? kayak las tapi kalau kayak las kan gak ada asemnya ya kalau ini ada asemnya ya karena kecampur lihat sih pas mail jadi agak sebut asem ya 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 unik sih rasanya enak-enak tapi aku belum pernah nyoba sirupnya oh jangan nanti ketakian ketakian ya enak ya ya nanti di rumah terakhir terima kasih si NAVA ini si Erna sama NAVA ini bagian dari tim ALAMU nah ini kita tim ALAMU udah beberapa 3 bulan ini 3 bulan ini bagian bagian apa Erna? aku admin admin kalau biasanya kalian beli di Shopee atau WA atau Marketplace itu biasanya aku yang ngasih oh ini orangnya bisa dimodusin enak? enak boleh enak boleh enak boleh enak boleh enak boleh coba rasanya gimana kan katanya parijoto itu sepet kecut cobain oke kita coba ya jadi parijoto kan kalau matang warnanya kayak gini tapi kalau belum itu merah muda atau pink enak ini jatuhnya kemarin kita coba ya jadi ini selesai dimakan yang itu rasanya gimana? cepet jangan sampe nangis cepet asam tapi seger terus ada yang empuk gak itu? ada yang empuk gak itu? yang bawah oh iya coba yang kalau yang tadi itu agak keras ya tapi kalau yang ini empuk jadi jalannya isinya kayak gini kayak kersen itu ya? iya iya kalau ini itu sambil lihat saya gak apa-apa kok kalau ini rasanya aman? iya kan karena lihat saya iya 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 jadi saya cojar jangan lupa ini soalnya untuk ke promil juga kayak agak oksidan dan baik untuk menyerah oke itu kalau bahasa orang marketing gitu ya mas ya terus sirupnya bisa divaryasikan ya tunggu ya aku untuk variasi cara minum atau makan menggunakan sirup parijoto ya sirup parijoto iya 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 perkenalkan tamu kita dari Tugan boleh perkenalkan diri? iya namanya Luni dari Tugan masuk dalam tim loh mas orang produknya loh di rumahku oh iya 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 nah ke sini baru baru kali ini ya baru pertama kali meskipun udah turunnya di rumahku banyak tapi baru tau buahnya baru tau rasa buahnya iya di sini itu emang perkebunannya pusat perkebunannya ada beberapa titik cuma ini yang mengawali perkebunan mulai tahun 98 kalau dulunya kan liar nah ini ini punyanya warga apa? warga? ini udah ditanam di budidaya ini satu contoh sih ini masih luas ada luasan sekitar mungkin saya gak pernah ngitung pastinya cuma 4 hektaran mungkin ada ini masuk ke sana lagi masih ada itu punyanya warga? warga di 8 petani itu itu yang titik sini belum yang titik-titik yang lain yang mereka mulai nanam biasanya masa panennya? masa panennya harusnya setiap hari cuma kalau kemarau berkurang sampai 75% masa panen ya seperti ini masih paling tinggal dikit-dikit jadi kalau kemarau itu tunas baru jarang jadi mulai tunas baru sampai jadi siap dibuat produk itu sampai tua lah katakanlah itu di 5-6 bulan cuma satu pohon itu ada yang muda ada yang tua ada yang mateng gitu jadi terus bisa panen setiap hari setiap waktu bisa panen cuma kalau kemarau seperti ini kan pucat-pucatnya ya ini jadi berkurang sampai 75% bahkan 80%-an lah untuk buahnya ini aja sepi buah ini nggak bisa ditanam di pekarangan rumah gitu? dia harus di ketinggian harus tempat yang dingin tidak boleh terkena senar matahari langsung secara lama mungkin ya kalau batas minimal itu di 600 mdpl kalau di bawahnya itu agak susah terus kesan-pesannya gimana naik ini trekking hari ini? sampai kebun segini udah rindu sih 5 bulan loh ada bahan di rumah jadi pahlawan ya kesini langsung diajak main kan ya rezeki-nya anak soleh benar-benar terima kasih tim Pak Dijatol udah ngajak jalan-jalan dan menghirup udara segar ya 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 mungkin kawan-kawan habis ini kalau memang ada waktu nanti kita ke Gua Alamu jadi disini ada Alamu itu kan Alamurya jadi Alamu punya kebun kopi punya kebun parijoto sama Gua itu punyanya? punyanya Alamu Alamu itu? brand kita ini ini orang tuban si Erna udah tau salam parijoto belum? belum ya? coba ajarin Jimmy nah salam parijoto gitu salam parijoto oh enggak salam parijoto yes 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 kita sudah sampai gubuk seperti biasa gubuknya salah satu petani Mbak Trimo nah ini jadi kami setiap kesini pasti transit disini cuma Mbak Trimo nya sudah turun gunung tadi nah gak sengaja ternyata Mbak Trimo itu luak nah ini kopi emas dari luak luak liar gitu kalau temen kerabat kerabat Alamu yang belum tau kopi luak ya dari ini gitu oke kita sarapan dulu ayo dibuka sarapannya mas ini ini dibuka terus itu di dalam ada tiker atau apa gitu ini sudah wajah-wajah kelaparan kehausan kesengsaraan dan lain-lain Cimi lapar gak? lapar gak? terus makan apa hari ini? meniran meniran itu apa? cendit-cendit nah ini wajah-wajahnya udah kelihatan lah semal it's beautiful semal semal nah ini menu wajib kita setiap mendaki apa? meniran 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 itu apa? meniran itu apa Mbak Irna? mungkin bisa menjelaskan? sama diangkat gak apa-apa kok meniran yang mana? ini ini tuh bodok itu yang bodok yang nah coba diangkat ayo-ayo dijelasin Mbak Irna meniran itu apa? meniran itu makanan khas jadi kita selalu bawa kalau mau trekking karena kalau trekking kan gak ada waktu jadi kita bawa bekal sendiri kenapa harus meniran? kenapa harus meniran? karena kan makanan khas kotak beli jadi kita selesai makanan lokal wistie aku banyak ini ini dibungkus dari daun bisang terus dikasih siapa? kasih cepat apa ya? pinco aja pinco jadi buat temen-temen yang luar kudus harus tahu meniran meniran itu nasi yang dibungkus kayak gini nih cara makannya gimana? iya betul terus nanti bisa pakai gorengan kalau pakai ini botok ya ini jadi botok botok sama botok sama kayak ini di bungkusnya ya botok petet petet apa ini? petet ini ya? iya petet ini botok petai cina oke kalau di jawa tetap ya tapi nama indonesianya petai cina terus ini ada ada maswan ada bakwan ada menduan ini tahu ya ada oh iya cabai oke silahkan dinikmati pas bawah tas gimana rasanya? enak ya karena adanya itu mungkin ya ya karena kalau di bungkus jawa pisangnya tuh bisa orang namanya lebih sedap gitu oke ya kopinya disini mas makanan pokok kalau di tempatku itu sebagai makanan pendamping karena dia dicampur sayon makannya tetap sama nasi oh gitu jadi ada perbedaan setiap tempat ini temen kita yang dari tuban itu katanya kalau meniran itu dia berkuah ya? berkuah ya terus dibuat lauk iya dibuat sayur dibuat sayur kalau ini kan malah justru ini makanan pokoknya ya meniran yang ini nah biasanya kalau yang sakit ini apa lambung terus pokoknya demam gitu kan dia makanannya cuma meniran sama sayur oh ya oke 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 siap coba dirasain cara makannya langsung emang itu terus dilaui sama bodok bisa gorengan bisa gimana rasanya? ha? ha? kalau arem-arem kalau arem-arem disini tuh dalamnya kayak ada ada sayurnya ada cekinnya gitu ya kalau ini emang meniran cuma dia sama santan sih kayak lontong kayak lontong cuma lebih ini apa tadi busnya pakai santan apa dia udah jadi nasi terus baru dikukus lagi jadi jadi nasi jadi beras sudah sama santan terus setengah matang gitu terus nanti dimasukkan ini daun terus dikukus lagi untuk juga untuk mempercepat sih karena disini emang terlalu laris untuk meniran jadi tadi aja aku harus WA kalau udah WA gauman ini aja aku pesen 30 cuma dapet dua-dua jadi ngepas ya ngepas 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 aku enggak lupa no no gong 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 direm gong cimi nah ini teman-teman asik nah ini Tuan Putri kita siapa? boleh kenalan? mbak siapa? kamu yang yang kerudung merah? iya kamu gimana rasanya meniranya? sama kayak arm-arm Mas, cuma ada di cermanya Oh gitu? Iya, cermanya Kalau nanti, kalau sudah ditakok ke Kalau sudah Enggak kerudungnya yang merah Kerudungnya yang merah jadi kayak efek Itu loh Ya, tapi memang merah kok Lo, lo, lo kok bertanak Ya, cara makannya emang langsung begitu Ini lauknya Kerabat Alamu Ini kita sarapan Walaupun telat, ini sudah jam 10-an kayaknya Tapi tanpa mengurangi rasa lapar Tetap kita makan Selamat makan Kerabat Alamu Perjalanan hari ini di kebun Parijoto Mungkin sudah Sembuh dari capeknya Ini sudah sarapan Istirahat Diskusi kecil Nah, ini kita turun gunung lagi Ya, mungkin ini kita menuju ke Gua Alamu Dan lahan kopi tertinggi di wilayah Muria sini Oke, ikuti perjalanan kita Let's go Let's go Terima kasih Terima kasih Oke, kerabat kita menuju Gua Alamu Di kedingian 1200 Ini kita sudah masuk di wilayah hutan Banyak pohon peranak Nah, ini seperti di belakang saya Di sini ada gua buatan Gua Alamu Gua Alamurya Oke, yuk Ini kita masih di wilayah hutan Menunggui bersama Cimi Sama masaku Salam bari jodok Oke Nah, ini kita menuju Gua Alamu Masuk Dekat Sehingga sedikit jauh Oke Kita sudah sampai Dua Terima kasih. 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 Terima kasih.